Halo, selamat datang Sobat HI, selamat datang di podcast HI, podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Bungan Internasional Universitas Gajah Mada. Kali ini kita mendapatkan tamu yang sebenarnya tidak asing gitu ya, termasuk bagian dari keluarga besar HI, Mas Septyanto Galan Prakoso. Mas Galan ini lulusan HI UGM yang kemudian sekarang menjadi pengajar di Universitas 11 Maret, Surakarta. Dan sekarang sedang studi di Taiwan, lebih tepatnya di National Sunniat University di Kaohsiung, Taiwan. Halo, Mas Galan. Selamat datang di podcast HI. Halo, Mas Randi. Terima kasih atas undangannya. Sangat senang sekali saya bisa berjumpa-perjumpa dengan senior-senior saya yang luar biasa ini di podcast HI. Mas Galan, ini menurut saya pas sekali kita mengajak bicara Mas Galan, karena satu sisi Mas Galan menekuni studi Asia, di sisi yang lain juga pas juga sedang belajar di Taiwan. Ini salah satu isu yang berkembang akhir-akhir ini kan yang lagi marah itu adalah invasi Rusia ke Ukraina. Kita sudah hidup dalam masa yang cukup lama, negara besar itu membayangkan kondisi-kondisi yang stabil, kondisi yang damai, tapi tampaknya sekarang mulai ada perubahan, negara-negara besar, global power, dalam kasus ini misalkan Rusia tidak lagi restrain, alih-alih itu malah mengembangkan paradigma iredentisme, membayangkan bahwa Rusia harusnya bisa menyelamatkan, kurang-kurang, menyelamatkan wilayah dulu yang menjadi bagian dari Rusia. Nah, di Asia Timur, kondisi ini sebenarnya juga mau tidak mau kita bisa katakan tidak asing. Ada risiko munculnya great power yang punya kecenderungan iredentisme, kalau kita lihat setidaknya dalam relasi antara Cina dan Taiwan secara spesifik. Apalagi kalau kita lihat Presiden Xi, Presiden Republik Rakyat Cina di tahun 2021 sudah mengutarakan, berkali-kali sebenarnya mengutarakan pentingnya reunifikasi Taiwan. Pentingnya mengembalikan dalam perspektif People's Republic of China, pentingnya mengembalikan Taiwan ke Ibu Pertiwi. Dan di sisi yang lain tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi Taiwan. Nah, menurut Mas Galan sendiri, kondisi ini sebenarnya seperti apa sih? Baik, terima kasih Mas Randi. Ya, tadi sesuai dengan poin yang disampaikan Mas Randi, memang benar, kalau kita melihat ada fenomena, ada kejadian atau event dengan invasi Rusia ke Ukraine tempoh hari, juga memantik kekhawatiran yang sama. Begitu mungkin bagi sebagian pihak terkait status Taiwan terhadap Tiongkok. Begitu dalam artian apakah bisa menjadi satu hal yang berulang atau memang sebenarnya tidak berkaitan sama sekali. Begini, kalau dari hal yang mungkin bisa saya amati di sini, jadi ini saya akan berbicara sesuai dengan apa yang saya observasi di lapangan yang terjadi Taiwan sendiri. Yang pertama, kalau kita bicara soal kekhawatiran terkait invasi dari mainland ke sini, itu pasti tidak bisa kita bungkir, pasti ada. Jadi kemungkinan itu pasti ada. Yang terjadi permasalahan adalah seberapa tinggi atau seberapa besar kekhawatiran itu ada dalam diri masing-masing warga Taiwan. Karena tentunya ada tiga generasi di sini, kalau kita bisa pisahkan, itu ada golongan orang tua yang dalam tanah putih mungkin hidup atau masih kecil ketika perpindahan dari kaum nasionalis menyeberang ke pulau ini itu terjadi. Jadi setelah kemerdekaan BRC setelah tahun 1949 itu, mereka masih kecil atau sudah mengalami itu. Kemudian middle age yang memang bagian dari sebagian generasi X dan juga sebagian besar generasi Y yang sudah produktif, punya anak dan sebagainya. Dan juga adalah yang age. Jadi anak-anak yang sudah kerapkan internet, anak muda, begitu. Itu mereka memiliki pandangan masing-masing terkait hal ini. Dalam konteks efek dari invasi usia kelima, khawatiran dapat dikatakan meninggal. Tapi yang justru menjadi efek samping adalah muncul kemungkinan-kemungkinan yang kemudian menjadikan Taiwan lebih pede. Kenapa pede? Kalau kita lihat kasusnya Rusia dan Ukraine itu lebih lanjut, karena memang invasinya tidak terkereklahkan, kemudian itu devastating sekali ya, jadi kerusakan infrastrukturnya besar, ekonominya juga kacau, kemudian lobby Ukraine sendiri kepada NATO dan lain sebagainya yang juga jadi ruwet. Taiwan malah melihat ada semacam poin plus yang mereka miliki kalau membandingkan kasusnya dengan Rusia dan Ukraine. First of all, ini dua kasus yang berbeda jelas, karena meskipun, ya kita bisa bilang Ukraine itu beda etnis atau bagaimana tidak penuhnya serupa dengan Rusia, kalau di sini juga, main majority Han Chinese kan sama-sama etnis Han, meskipun bahasanya yang satu simplified, yang satu tradisional begitu, di sini tradisional, kalau di Jongwok, di mainland itu simplified. Meskipun keras yang berbeda, Taiwan menyadari ada poin plus. Poin plusnya apa? Beberapa faktor yang sangat signifikan, yang kemudian membuat Taiwan merasa pede, ada tiga faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik dalam artian secara geografis pastinya. Rusia menyerang Ukraine, sat-sepat-bet gitu ya, mak beth dunduk begitu, dalam bahasa gaulnya naik UGM mungkin, mak beth dunduk ujuk-ujuk begitu, langsung bisa. Kenapa? Karena ya nyeberang aja selesai. Mau dari tiga arah, dari Crimea, dari Belarus, dari perbatasan Rusia sendiri, bubar jalan gitu kan. Kalau sebelah dalam artian mainland itu mau merencanakan sesuatu yang bikin nontran-nontran di sini, atau bikin riboh di sini, atau menyerah mungkin invasi langsung, mereka harus menghadapi benteng alami, rupa selataiwan sendiri di laut. Dan kalau kita bicara masalah strategis, kita bicara masalah keamanan, security, akan sangat beriziko sekali ketika ada armada kapal, misalnya kapal Hindu atau kapal destroyer, atau armada, intinya apa-apa pun lah, armada-armada militer apapun dari China yang ingin menyerang kesini, via laut. Karena laut itu sudah dijaga luar biasa oleh TAEWA. Baik itu, anti-rudal anti kapalnya, misilnya begitu, kemudian juga kanon-kanon meriam-meriam di pantai, itu standby. Jadi baru mau kelihatan berangkat aja, langsung kita berangkat nyebrangware ya, gak ada berapa menit sudah pada tembakan merempas terjadi meskipun tidak bisa dibungkir pasti juga ada serangan dari udara dan lain sebagainya nah, pertama ada faktor fisik itu yang kedua, adanya faktor ekonomi ini menarik kemarin ada stop penghentian impor nanas dari tangguhan kemen mengeluh mengeluh ketika komoditasnya biasanya dibeli oleh tanggula juragan yang dijadikan kue, dijadikan itu jadi hilang karena ada cekcok politik, karena ada tensi politik yang meninggi maka kemudian impor itu sangat sering terjadi gak cuma soal nanas barang-barang komoditas lain juga kalau begini, kita harus menggarisbawai mitra ekonomi paling utama ya satu sama lain dari Taiwan dari Taiwan, ya China karena yang paling dekat dan paling banyak impor juga ini menjadikan situasi ketika kemudian perang terjadi China pasti kehilangan sebagian juga komoditas yang bisa mereka dapat dari Taiwan pastinya meskipun ya kan akan bakal dikuasai tapi gak semudah itu itu baru ngomong soal nanas belum kita ngomong soal semikonduktor bahkan sampai sekarang China pun belum bisa mendirikan perusahaan yang selevel dengan Taiwan Semikronut Manifestrian Company TSMC lah kalau dalam bahasa sinamnya Tai Chi Tian itu orang-orang sering banget bilang Tai Chi Tian, Tai Chi Tian kebanggaan mereka sumber duit itu karena saya belum bisa mendirikan itu jadi mereka berpikir ulang terkait ekonomi jadi fisik, ekonomi dan yang nomor tiga ini menarik psikologi Rusia-Ukraine sudah sangat terpisah sudah sangat apa namanya mindsetnya sudah sangat berbeda kalau saya boleh bilang kenapa kemudian Rusia menyerangnya adalah ke Luhans dan Donetsk karena ya klaimnya kan mereka minta kita harus dibantu dong kita itu dioperasi dioperasi pemerintah kemudian justifikasinya Rusia masuk membantu itu dan karena ada kesamaan lebih dekat dengan EDS Rusia dan lain sebagainya disini yang jadi masalah orang sini tuh masih punya banyak saudara di sebelah sebagian besar emigran dari bagian utara juga ada yang datang dari Fujian dari China bagian selatan dari Guangzhou dan macam-macam juga ada mereka masih punya mungkin Om Pak De Pak Lek Bule Akungnya juga masih orang sana Pak Kungnya banyak jadi tahun 2015 bahkan ada pertemuan menarik kalau kita boleh ingat antara Presiden Xi dan Presiden Ma dulu Presiden sebelum sekarang Presiden Ma Ying Jo dan waktu itu ada remarks luar biasa yang disampaikan oleh Presidensi dalam pertemuan itu dan Presiden mengangguk-angguk dari salangan remarksnya adalah blood is thicker dan water darah itu lebih kental daripada air jadi kita tuh sebenarnya juga ya harus kita akuin lah kita tuh dulure kita tuh sodara kita tuh krabat dan bahkan istilah yang paling aman digunakan itu kompatriot jadi Taiwan kompatriot Chinese kompatriot China itu ada dalam sistem mereka orang Taiwan kepergian ke sebelah kan gak mungkin kok bisa pakai paspor Taiwan bisa bisa geger ya tapi mereka punya skema sendiri mereka punya kartu jadi semacam kartu ID pengenal begitu yang kemudian digunakan untuk identifikasi sebelumnya pesawat terus dicapai di bandara selesai itu bahkan istilahnya lebih mudah lebih integritas daripada foreigner atau saya misalnya temporary resident jadi mereka sebenarnya sudah punya keistimewaan tersendiri di situ mindsetnya tuh masih kita sama-sama ini jadi kalau kemungkinan kekhawatiran terjadi kekhawatiran besar terjadi tidak setinggi itu tapi ada nah intensitasnya antara tiga generasi ini berbeda untuk yang generasi tua itu mereka tidak lebih jenuh tidak percaya karena adanya infasi karena mereka masih percaya ya status quo middle age terpecah dua ada yang bilang ini juga ancaman naik ini ada yang bilang enggak ini pasti status quo kalau anak-anak muda karena mungkin lebih banyak membaca media luar atau membaca-baca ide-idea demokrasi dan sebagainya independen itu kata yang sangat penting bagi mereka mereka kemudian merasa bahwa wah iya terakhir-terakhir semakin meningkat kita harus semakin waspada ada yang seperti itu jadi mungkin begitu menarik mas ya berarti mas Galan berarti ada banyak faktor yang sebenarnya kita bisa bayangkan bahwa likelihood kemungkinan bentuk invasi fisik seperti itu mungkin agak kecil dibandingkan kondisi satil ini di Ukraina karena tadi ada alasan geografis keterkaitan ekonomi dan psikologi menarik saya ingin menelusuri lagi faktor psikologi yang tadi ditekankan oleh mas Galan bahwa kemudian ada relasi yang dekat di antara Mindland PRC People's Republic of China dengan ROC pemerintahan China di Taiwan cuman kalau kita lihat dalam kasus yang agak mirip relasi Hongkong misalkan kita lihat di Hongkong ketika semakin dekat semakin dekat dan pengaruh Mainland People's Republic of China makin kuat kita lihat kenyataannya ekonomi betul masih jalan tapi ruang publik itu kan berkurang betul berkurang betul nah apakah kondisi seperti ini baik kondisi Hongkong maupun kemudian Ukraina itu berpengaruh pada peta politik domestik misalkan saya nggak tahu di Taiwan kan saya dengar setidaknya kan selalu ada kutub ya kutub yang pengen reunifikasi gitu ada juga kutub yang ingin merdeka begitu nah apakah kondisi Hongkong dan Ukraina ini mempengaruhi politik domestik Taiwan yang disampaikan yang disampaikan Mas Randi saya sangat bisa dengan apa yang kemudian terjadi di sini di permukaan tidak tampak sebenarnya kalau boleh dibilang kemenangan dari presiden Madam presiden Zahing Wen pada tahun 2016 dan tahun 2020 kemarin itu juga terkait dengan hal tersebut kesadaran banyak orang untuk lebih memperjuangkan isu independen dan motor penggeraknya konon adalah anak muda jadi kalau kita bicara partai politik kita bantukan yang sekarang yang besar dua kutub yang Mas Randi tadi sudah sangat menggambarkan itu diksi paling tepat kutub karena memang polaris-polaris sekali yang satu itu Kuo Mintang yang satu itu DPP Demokratik Kerasi Parti dari dua partai ini kita nyebutnya hijau sama biru yang hijau kan sekarang yang menang yang hijau ini narasi yang dikembangkan memang dan memang apa namanya haiwan itu mampu hewan itu strong enough kurilah own strong enough to be a certain country gitu kan dan should be supported and recognize kan seperti itu amplifikasi dari kasus di Hongkong ini saya bicara lompang dulu kalau yang uberan nanti ada sedikit karena uberan belum lama banget tapi kalau Hongkong itu saya merasakan efeknya agak menarik kenapa menarik karena sampai ke lingkup-lingkup yang sebenarnya harusnya lebih bisa bebas dari politik itu terkena teribas saya masuk kampus 2019 saya mulai studi di gedung kampus ini ini fun fact sedikit mau izin gedung ini dulu itu sebelum jadi kampus itu kebun binatang jadi digunakan untuk merawat binatang-binatang yang ada di sampai sekarang di atas masih ada di atas gunung itu ada kebun binatang namanya Sosansu dulu binatangnya sampai di bawah sini sebelum jadi kebun binatang disini sempat jadi salah satu yang kita bisa bilang markas atau bus ya markas tentara memang karena ada rumah dinasnya yang di sebelah kampus ini yang pernah dipakai dan pusat-kutaknya dekat sama sini di Amazan sebelum berkaitan dengan cerita itu berarti nilai historisnya tinggi ketika Hongkong itu meletus akhirnya misalnya baru beberapa bulan kuliah disini itu luar biasa supportnya saya harus salut dengan kesadaran support dan apa namanya obligasi diri mereka masing-masing untuk menyuarkan demokrasi dan ikut bergabung dalam kerana bahkan dari tempat yang jauh sekalipun sepanjang terowongan jadi kan untuk masuk kampus kami itu ada terowongan lembus bukit di terowongan itu semua ada lilin dan sekian malam ada di lembaga seminggu atau dua ada orasi orasi setiap malam oleh mahasiswa aktivis profesor ada profesor dari Hongkong pas ngajar di sini tidak bisa pulang kembali ke rumahnya sana ini menjadi satu hal yang harus dinotis karena berarti kan memang ada semacam rasa kebersamaan berarti kegernis on demokrasi dalam hal ini impactnya seperti itu dan dan itu dibawa oleh partai politik sehingga politik lokal kemudian akan sangat-sangat menguntungkan bagi seorang kandidat yang menunjukkan dalam kampanye mereka atau pidato mereka speech mereka terkait kata-kata seperti demokrasi seperti Hongkong seperti istilahnya kalau mereka mau menjadi warrior of demokrasi dan menunjukkannya secara lantang akan menguntungkan paling tidak dalam dua periode pemilih terakhir itu yang saya lihat beranjak ke Ukraine karena mungkin belum lama satu jadi saya melihat begini momentum invasi itu sempat membuat masyarakat atau mungkin orang-orang yang peduli dan mengganti media kemudian mereka pas-pas kok berani dan juga bisa jadi risiko tapi kemudian lagi-lagi dikembelakan ke yang tadi Ukraine is not Taiwan sehingga dan ini yang menarik dan ketika kita bicara Ukraine dan Rusia posisinya memang Ukraine itu Ukraine sudah negara merdeka dan diakuin sementara Taiwan dengan status quo-nya sekarang mungkin ekonominya lebih baik dari Ukraine sehingga mereka merasa seharusnya kita tidak perlu sekhawatir itu kalau saya melihat kekhawatiran tadi jelas ada tapi untuk impasnya kalau politik domestik saya belum melihat banyak yang jelas kalau secara simbolik karena memang itu dari kebijakan pemerintah misalnya ada festival jadi light festival di Kausiung di Pelabuhan itu keluar lampunya kuning sama biru jadi semacam untuk misalnya ada kalau ini juga Mas Galan setahu saya mungkin selain tadi polarisasi politik dan representasi partai politik yang berbeda ada juga gerakan pemuda aliansi demokrasi yang namanya multi alliance itu setahu saya cukup kuat terutama dalam kasus Hongkong apakah gerakan sosial ini masih terus berkembang atau mandat gimana Mas petanya itu dan kondisinya selama ini itu yang sebenarnya menarik Mas multi alliance kalau saya beri tadi saya sendiri tidak begitu merasakan gaungnya karena multi alliance itu kan memang impactnya atas dasar Hongkong kemudian muncul solidaritas ke Taiwan dan ke Thailand karena sebenarnya tiga ini tapi tidak tahu kenapa kemudian naica atau mirtinya itu terus luber sampai ke Myanmar sampai ke Malaysia sampai ke Indonesia yang mana notabene Indonesia saya mengerti ku Indonesia kalau kita pergi ke daerah ini ya Melayu atau yang ada tehtare itu saya melihat itu masih dalam konteks yang sangat segmented jadi untuk masyarakat muda youth movement activism yang ada di Twitter jadi basisnya tetap fokus ke Twitter sehingga kalau kita bicara gaungnya digital ya ada tapi bahkan sekarang kalau kita bisa cek monggo kita teman-teman nanti misalnya kita bisa dengar podcast ini tertarik itu bukan minuman jadi itu cuman aliansi yang ada di Twitter dan sekarang malah rata-rata posting dan supportnya lebih sering ke arah mendukung Myanmar jadi tidak yang ke sini tidak yang ke Hong Kong tapi ya begitu ada satu lagi poin yang agak menarik ya kalau kita membicarakan relasi China People's Republic of China dengan ROC Republic of China yaitu soal ini ya pengakuan diplomatik Taiwan gitu dan kalau kita lihat seiring waktu begitu kayaknya negara-negara yang mengakui Taiwan kan tampaknya memang makin sedikit ya makin sedikit itu satu sisi di sisi yang lain tampaknya juga mulai muncul ada kesadaran bagi pemerintah Taiwan saat ini untuk mengembangkan diplomasi gitu ya mencoba memintin dan maka meningkatkan interaksi diplomatik gitu kedekatan diplomatik dengan negara-negara Asia Tenggara saya akan tahu nih apakah kedua hal itu terkait gitu kedua apa yang dibayangkan dari komitmen untuk meningkatkan kedekatan dengan negara-negara Asia Tenggara ini yang sering disebut sebagai soft bond policy begitu ya bagaimana itu Mas Jalan yang pertama terkait negara yang mengakui Taiwan itu kan sebenarnya efeknya dampak langsung baik dari publik diplomasi maupun software diplomasi kalau kita bicara software diplomasi masanya Taiwan kok ya sudah agak lewat karena kalau kita paling relate sama software diplomasi itu ya jaman-jaman metran korden dulu itu komitor korden terus ada drama-dramanya itu kemudian efek paling recent boleh film-filmnya ada our time your time of my eye terus paling baru di netflix itu incantation itu barusan ya dan itu beberapa dikosung jadi emang untuk kutok-kutoknya di sini demit tapi ya udahlah tapi dalam bagian itu kita dapat mengatakan software Taiwan sudah kalah meskipun mungkin kalau dibilang lebih dikenal dibanding software dari mainland sendiri pasti menang Taiwan karena lebih pop lebih mudah dicarna penyanyi yang dari Taiwan juga ditanya peresateng orang Taiwan dari zaman 60-an dulu kemudian tahun 2019 ada CJ Lin sampai sekarang ada CJ Cho macam-macam tapi tersapu sama Hallyu Korea Selatan jadi software tidak begitu lah public diplomasi yang dilakukan sebagai magnet penarik dari negara-negara yang mengakui ini saya juga boleh mengatakan agak diklaim karena sekarang mereka Taiwan ini sangat fokus terkait isu keamanan dan juga isu perekonomian dengan negara-negara yang proksimetinya lebih dekat karena lagi-lagi kembali ke status tadi bila gak mengakui pun masih bisa kerjasama ekonomi kita juga punya KDI Taiwan punya taytode Indonesia Amerika punya American service di TIP tidak masalah jadi gak mengakui pun masih dapat duit masih bisa kerjasama dan kalau kita cek 13 15 13 negara yang mengakui Taiwan sekarang itu bahkan majoriti negara-negara ini Oceania sama di Jidang BPP tapi secara power dan eksistensi di international affairs kurang ada satu cerita menarik saya izin untuk share ini juga karena saya tahu orangnya dan kasihan jadi saya punya teman teman permainan jadi saya ada teman disini dia dari Solomon Island dia dari Solomon Island Barosian dari suatu hari yang cerah ketika dia berkuliah disini dia dapat email dari kedutaan negara dia disini karena dia mengakui negara-negara sebelumnya bahwa mulai tanggal itu Solomon Island tidak mengakui Taiwan mereka mengakui men yang yang membuat dia langsung kebakaran jenggot kebakaran rambut kebakaran mana-mana karena semua dokumen paspor dia visa dia izin tinggal dia harus diproses ulang dari nul bahkan sama pihak imigrasi Taiwan sini anda harus keluar dulu dari negara Taiwan nanti maksudnya proses terus izin apply visa baru baru kemudian disekitar proses karena kalau enggak kamu harus deportasi sekarang karena kamu bukan bukan ini bukan person subjek kamu tidak mengakui ini dan kamu tidak punya kartu tanda penduduk sementara kamu maksudnya bisa bisa pusing sekali kemudian solusinya kalau saya tidak salah yang bersama-sama tenang dan harus meninggalkan negara ini dulu ke tempat lain terdekat terus apply visa baru untuk bisa masuk ke Taiwan lagi itu dampak masih yang bisa ditimbulkan hanya dari segedar mengakui dan tidak mengakui itu luar biasa besar memang tapi ya kita bisa melihat disini makanya kenapa enggak banyak negara yang mau mengakui karena urusan seperti ini itu kan kecil-kecil tapi rigat mending mending gak usah mending gak ada tapi tetap ada kantor perwakilan kantor dagang dan bisa ngurusin semuanya juga sama aja nah itu itu yang pertama pengakuan jadi masalah ini yang jadi yang jadi masalah bagi Taiwan dalam mereka mereka mengawalkan negara-negara di dunia mulai semakin menyepelekan lah semakin dalam artian alah rasa ngaku ini enggak apa-apa enggak usah ngaku enggak apa-apa orang ya enggak ngakuin itu tetap bisa bisnis ibarna gitu itu yang sebenarnya ingin dihilangkan stikmanya oleh Taiwan yang pertama yang kedua yang terkait dengan New Southbound tadi ini mas New Southbound itu ini saya tanya saja apakah Anda merasa keberadaan Taiwan di sekitar Anda dalam waktu 6 tahun terakhir kalau mas Randy enggak ada mas Rum ada ada lebih banyak kegiatan yang kolaborasi yang dilakukan antara universitas-universitas di Taiwan dengan UGM dan universitas-universitas di Indonesia terima kasih mas jawabannya dan teman-teman juga kalau merasakan oh iya saya beli peneliti dibuka metin Taiwan oh iya karena emang dulu mereka barang ekspornya itu sebelum jadi semikonduktor peniti polpen mainan tapi sepeda tapi sekarang kalau kita bicara kemudian New Southbound Policy programnya itu dari tahun 2016 yang mulai seadministrasi presiden untuk kemudian menarik lebih banyak simpati dan juga sumber daya manusia dan juga kerjasama yang bisa digali di antara kedua pihak pihaknya banyak Taiwan dengan negara-negara Asia Tenggara praktiknya ini nggak menyasar semua ini sangat termonopoli oleh beberapa negara tertentu dan dalam sektor tertentu ini praktiknya jujur aja meskipun tadi disebutkan masrum juga ada bidang kakak gemis oke mantap memang kita juga semakin banyak kerjasama dengan Taiwan tidak hanya ke kampus di Jawa Timur kalau dulu dikenal ke kampus tertentu di wilayah Jawa Bagian Timur sekarang sudah mulai merambah ke Jawa Bagian Tenggara ada kampus selain di seluruh Indonesia tapi tetap sektor utama tenaga kerja karena tenaga Indonesia itu salah satu yang porsenya paling besar disini bahkan pun yang paling besar yang di sektor pekerja kemudian selain tenaga kerja ada juga investasi sendiri tapi dari satu arah dari Taiwan ke Indonesia kita mungkin nggak sadar ada perusahaan Taiwan yang invest di sekitar kita karena emang tidak sebesar itu exposure-nya dibandingkan mungkin perusahaan Tiongkok yang pekerja yang langsung datang dari sana jadi untuk untuk negara-negara yang dituju basically sebenarnya semua negara setenggara tapi sebagian besar hanya terjadi atau di jembatani antara indian Indonesia satu kemudian dengan Filipina Filipina kemudian dengan Vietnam setelah itu mungkin baru Thailand mungkin baru Malaysia terutama Malaysia itu soal bisnis dan akademis karena banyak pelajar Malaysia juga di sini tapi selain itu less karena lebih banyak pengaruh dari mainland pastinya ke Kambodja, Laos dan Myanmar seperti itu proyeksi ke depannya bagaimana apakah kemudian memang satu saya kurang tahu secara detail ini tujuannya apa apakah memang hanya untuk meningkatkan investasi atau ada arah besar dari pemerintah Taiwan itu satu kedua menurut Mas Galang proyeksi ke depannya seperti apa dari hubungan relasi antara Taiwan dan Asia Tandara ini kalau yang menjadi concern paling utama sebenarnya tagline-nya itu adalah mempromosikan kerjasama jadi mempromosikan kerjasama pastinya kita bilang kerjasama berarti ekonomi jadi antara investasi antara bisnis antara ekspor import itu yang akan dituju tapi kemudian yang kita tunggu proyeksi yang sebenarnya juga harus kita sama-sama lihat ini mungkin saya lebih mau nincin untuk menambahkannya jadi selain proyeksi kita harus set potensi proyeksi untuk potensi karena begini yang disasar untuk selesai proyeksi itu adalah open access market di Taiwan terkait komoditas barang-barang dari Asia Tandara ada selama ini ada indomie bisa saya beli disini indomie terus barang-barang Indonesia lah install dan produk-produk yang lain bisa saya beli disini gak pasal lagi tapi yang jadi problem adalah itu hanya disuplai atau diimpor oleh pihak-pihak tertentu yang memang punya izin yang memang mau ngurus belum sebebas misalnya produk mainline yang di Indonesia misalnya badai cap yang di Malioboro ada yang perintinya di Cina luar biasa di Taiwan itu harusnya kan Taiwan juga memikir hal seperti produk Taiwan bisa langsung masuk open market di Indonesia literally open di pasar terrasional pun bisa ada karena kan agak jarang ya karena segmen tadi dan juga dan sebaliknya produk dari Indonesia bisa masuk kesini lebih 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 lewasa juga selama ini kita sering terhambat yaitu shipping kemudian cukai kemudian pajak ekspor impor pembagasan hargan aturan dan macam-macam itu yang pengen dikikikik setahap demi tahap cuma sampai sekarang kok ya keberjaganya udah 6 tahun masa jemputan 4 tahun kali 2 8 tahun maksimal belum belum impact-nya belum terasa masih sama kayak 5 tahun lalu jadi itu belum tahu terima kasih mas Galan atas waktu dan assessment-nya saya rasa menarik mari kita lihat terus hubungan Asia Tenggara dengan Taiwan semoga lancar studinya mas Galan di Taiwan terima kasih sudah hadir dan berbagi cerita dalam podcast HI sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati